oke coba kita cari Resto dulu buat makan aku juga belum makan dari rumah mau makan apa ya dia punya aku bingung deh mau makan apa i think there will be like i don't know it's like rice something like that ini ada nasi kayaknya deh coba kita mas good morning do you have rice here please give me the menu please the menu thank you so i would like to eat rice okay i would like to eat something with rice rice no 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 so i would like to eat something with rice rice i would like to eat something with rice i would like to sit here okay 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 give me one for the best rice please i would like to sit here i would like to sit here okay jadi do ini orang ini jarang bisa bahasa inggris makanya kita harus pake google translate ada doi pake google translate gintangnya? iya iya dan dia emm banyak sih macemnya sih cheeseburger blablabla dan aku paham juga ini bahasanya jadi kita bisa menunggu 15 menit nah kita lihat nih menu nya dia ada banyak sih ada gak tau nih gasburger hamburger cheeseburger blablabla kurang tau ini bahasa bahasanya ehh ehh eh gitu lah intinya aku minta makan yang pake intinya aku minta makan yang ada nasinya gitu karena kalo gak pake nasi kan gak enak nih orang indonesia jadi sedikit cerita ya pertama kali aku dateng ke turkin pertama kali aku ke turkin ehh jadi kerasa pengen kepikiran S3 disini jadi pengen mengambil studi doktoral disini pengennya planning nya ya cari beasiswa gitu gitu lah cuman di sisi lain aku juga udah pengen nikah atau pengen cepet-cepet udah males kuliah lah kadang lah tapi di setelah sampe sini pengen kuliah lagi gitu loh tapi bukan masalah kuliahnya jalan-jalannya tapi bukan di vote temen-temen kalo misalnya kira-kira aku bagus untuk kuliah lagi disini ya silahkan di vote tadi bisa dipertimbangkan lah ya untuk bisa bikin content yang lebih menarik gitu nanti aku bisa coba usaha untuk nyari beasiswa disini gampang lah nah kalo diliat di jalan sebenernya nasi itu bukan menjadi komoditas utama ya kalo buat sarapan biasanya sarapan seperti yang Daka bilang bahwa sarapannya mereka pake kayak roti yang bulet kemarin itu loh di video itu dan pake cae gitu nah sedangkan aku tadi minta nasi dia bilang harus nunggu 15 menit feeling ku ya 15 menit itu karena mereka tuh pengen masak dulu pengen masak nasinya jadi biar apa nunggu mateng gitu aku gatau ya harganya bahkan berapa kalo tadi Daka sih bilang untuk cukur rambut ya cukur rambut tuh maksimal 50 ribu tapi tadi 80 ribu apa gara-gara aku foreigner gara-gara orang asing dan disini aku juga gatau apakah nanti harganya bisa dimahalin atau enggak takau nya dimahalin karena aku foreigner tapi gak masalah lah ya uang sakuku lumayan banyak jadi bisa bisa meng-cover lah ini juga aku memenuhi permintaan teman-teman bahwa apa yang aku makan teman-teman harus lihat ini aku bakal tunggu makanan apa yang aku bakal lihat aku bahkan gak tahu nih makanan apa intinya aku minta sesuatu yang pakai nasi gitu aja aku gak tahu bakal pesen makanan apa tapi kita coba lihat dulu aja aku rasa aku minta nasi deh kok dikasihnya roti ya entah tinggal aku ini kasih air lagi jadi gimana saya makan roti begini aku sampai pengen sarapan biasa pak nasi aja udah cukup ampun ampun tolong ini cara makannya bagaimana ada sendok garpu kayaknya ini macam nasi kayaknya ada daging sapi daging sapi terus ada kentang, nasi, dan sayur-sayuran cara makannya gimana nih ini daging gamping daging gamping dia itu pakai kulit lumpia di atas ini kulit lumpia bukan sih oh ini kayaknya makannya sama cara makannya bagaimana ya Allah aneh makannya aneh makannya ini kayaknya dagingnya buat kebab tapi yang bikin aja kulit lumpia itu buat apa ini doang sih jadi kita coba daging kambingnya sama kentangnya kayaknya kombinasinya enak laging kambingnya laging kambingnya enak banget enak banget enak 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 bener enak enak Ayo menem aja namanya air Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya cepat miskin. Cukur rambut Rp80.000, makan Rp130.000, mahal juga di sini. Tapi salah satu yang membuatnya harganya menjadi mahal adalah terkait dengan keberadaan dari Istanbul ini sebagai daerah wisata. Karena di Istanbul ini adalah petugas wisata dan juga banyak turis ke sini ya. Jadi patokannya jadi pakai dolar gitu teman-teman. Nah selanjutnya adalah terkait dengan inflasi yang terjadi di Istanbul. Jadi dulu sebelum sekarang ya beberapa bulan yang lalu mungkin. Istanbul itu, Turki itu 1 liranya itu dikos kalau nggak salah sekitar 8.000 apa ya? 8.000 1 liranya, apa 3.000 gitu aku lupa. Tapi sekarang 1 lira cuma 800 perak gitu. 1 lira 800 rupiah. Bayangin, dengan ada inflasi seperti itu, inflasi sampai 85% tuh. Edrogen gila gagal banget buat ngurusin ekonomi negara. Dengan inflasi yang sangat besar, akhirnya harga bahan makanan atau apapun itu jadi naik gitu kan. Jadi ketika teman-teman kesini dapet rupiah, bahwa rupiah bakal bisa ditukar banyak gitu. Kita ngerokok dulu. Kita ngerokok dulu di sini. Endor. Gitu, jadi gara-gara ada inflasi dan lain-lain, jadi harganya naik. Banyak enak kalau habis makan emang ngerokok. Kita skip di situ ya. Sampai jumpa di sublog selanjutnya. Bye. Sampai jumpa di sublog.